Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anakku sekalian Kita bertemu lagi Pada kesempatan kali ini Kita masuk ke pembelajaran Sejarah kebudayaan Islam Semoga anak-anakku sekalian Sehat semuanya Pagi ini Semangat untuk belajar Meningkat Kali ini kita masuk Pada pembelajaran Sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5 Tentang Peristiwa Fathu Maka Untuk itu Anak-anakku mari kita awali Dengan pembelajaran doa Semoga kegiatan Pembelajaran kita ini Diberikan oleh Allah SWT Kelancaran dan semoga Ilmu kita bermanfaat Amin Ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa durriyatihi Wa ahli albaytihi Al-kiram Wahuswa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Radiyallahu an Wahuswa ila hadratin Syekh Hashim Ash'ari Radiyallahu an Wahuswa ila mu'asisa Ta'nimiyatika Bunsari Malang Wa asatidina Wa walidina Bi anna Allah Yuli dharjatim Fi aljannah Wa yawfau nabihim Wa asralihim Wa anwalihim Wa ulumihim Wa nafati Fi tini Wa al-dunya Wa al-akhirah Minan yadi salihah Wa ila hadratin Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytani Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Ihdina Siraat Al-Mustaquim Siraat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghayni Al-Maghdub Alayhim Waladzallin Amin Rabbil filni Waliwaliday Walilmuminin Amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu Billahi Rabbah Wabilislam Dina Wabimuhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Nabiya Wawrasula Rabbi Zidani Ilma Warazukni Fahma Wajjalni Min'ibadika Salihin Amin Ya Rabbil Alamin Semoga Doa-doa kita dikaburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Sebagai Pelengkap Mari kita baca Surat Surat Agar supaya hati kita bisa tenang Sehingga kita bisa menerima ilmu dengan mudah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli salata Khamila Wasallim Salama Taman Ala Sayyidina Muhammadin Al-Nazi Tan Hal Al-Bihil Al-Uqad Watan Fariju Bihil Al-Qurab Watukaza Bihil Al-Hawaij Wadunalubihil Rahaiib Wahusnul Al-Khatim Wayustaskar Ramam Biwajah Al-Karim Wa Ala Alihi Wasahbih Fikul Lamhatin Wa Nafasin Bi'ala Dikul Mu'alum Allahumma Salli Salata Khamila Wasallim Salama Daman Ala Sayyidina Muhammadin Al-Nazi Dan Hal Bil Al-Uqad Watan Fariju Bil Al-Qurab Watukaza Bihil Al-Hawaij Wadunalubihil Raghaiib Wahusnul Al-Khatim Wayustaskar Al-Hamam Bwajah Al-Karim Wa Ala Alihi Wasahbih Fikul Lamhatin Wanafasin Bi'adad Kul Ma'alum Allahumma Salli Salata Khamila Wasallim Salama Taman Ala Sayyidina Muhammadin Al-Nazi Dan Hal Bil Al-Uqad Watan Fariju Bil Al-Qurab Watukaza Bil Al-Hawaij Wadunalubihil Raghaiib Wahusnul Al-Khatim Wayustaskar Al-Hamam Biwajah Al-Karim Wa Ala Alihi Wa Sohbih Fikul Lamhatin Wa Nafasin Bi'adad Di Kulli Ma'alum Millak Bir Rahmatika Ya Ar-Rahman Rahim Peristiwa Fathul Makkah Kaum Muslimin Mempersiapkan Perlengkapan Perang Untuk Menyerang Makkah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berusaha Untuk Merahasiakan Rencana tersebut Agar Tidak Diketahui Oleh Kaum Quraish Kenapa Kok Tiba-tiba Kaum Muslimin Ingin Menyerang Fathul Makkah Ini Merupakan Lanjutan Dari Perjanjian Daibiyah Yang Dilanggar Oleh Kaum Kafir Quraish Ya Bahwasannya Di dalam Perjanjian Tersebut Bahwasannya Di dalam Perjanjian Tersebut Terdapat Tidak Boleh Saling Menyerang Antara Kaum Kafir Quraish Dan Kaum Muslimin Tetapi Kaum Kafir Quraish Ini Membantu Kaum Bani Bakar Untuk Menyerang Bani Guza'ah Ya Padahal Bani Bakar Ini Sekutu Dari Kaum Quraish Bani Guza'ah Termasuk Sekutu Dari Kaum Muslimin Mereka Ini Berperang Kemudian Orang Kaum Kafir Quraish Ini Membantu Bani Bakar Untuk Memerangi Kaum Guza'ah Disini Nabi Marah Sehingga Ingin Melakukan Kecewa Kecewa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kecewa Kemudian Ingin Kembali Ke Kemekah Dan Membawa Pasukannya Di Disini Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Merahasiakan Akan Keberangkatan Ke Kemekah Namun Seorang Sahabat Hatim Bilbal Ta'ah Berusaha Memberitahu Rencana Penyerangan Orang Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Kaum Kafir Ku Quraish Hatim Bilbal Ta'ah Mengirim Seorang Wanita Untuk Menyampaikan Surat Kepada Kaum Quraish Di Mekah Tetapi Di Agama Di Orang Muslim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberitahukan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberitahukan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwasannya Hatim Menyuruh Seorang Wanita Untuk Menyerahkan Surat Kepada Kaum Ku Quraish Ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diberitahu Kepada Alayhi Allah Kemudian Disampaikan Kepada Para Sahabat Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menyuruh Sayyidina Ali Bin Abi Talib Dan Zuber Bin Awam Untuk Mengambil Surat Tersebut Ya Dan Kembali Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Sehingga Penyerangan Tersebut Tidak Diketahui Kaum Kafir Quraish Abu Syofyan Berbayat Masuk Islam Dan Keberangkatan Kemakkah Pada Ramadhan Tahun 8 Hijriah Atau Tahun 630 Masai Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berangkat Kemakkah Bersama Kawan Muslimin Yang Berjumlah 10.000 Orang Setelah Sampai Di Murzaharan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Menyatakan Masuk Islam Dan Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Barang Siapa Yang Masuk Ke rumah Abu Sufyan Maka Dia Aman Barang Siapa Dia Masuk Ke Masjid Haram Maka Dia Aman Pada Tanggal 10 Ramadan Tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berangkat Dari Murzahran Menuju Makkah Sebelum Melanjutkan Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menghimbau Kepada Seluruh Pasukan Untuk Menghindari Pertumbahan Darat Kecuali Dalam Keadaan Terpaksa Kemudian Kaum Muslimin Bergerak Menuju Makkah Melalui Pos-pos Yang Telah Ditentukan Sebagai Salah Satu Strategi Dalam Perjalanan Menuju Makkah Pasukan Muslimin Mengumandangkan Tasbih Tahmid Dan Takbir Abu Sofiyah Melihat Dengan Mata Kepala Sendiri Bahwa Pasukan Islam Sangat Besar Dan Kuat Sesampainya Pasukan Di Makkah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Memerintahkan Kepada Abu Sofyan Untuk Menyampaikan Priha Kedatangan Kaum Muslimin Kepada Kaum Kafir Quraish Kemudian Kaum Kafir Quraish Yang Awalnya Berkumpul Menjadi Satu Berhambura Meninggalkan Tempat Ada Yang Pula Ke rumah Masing-masing Ada Pula Yang Pergi Ke Masjid Haram Dan Ada Pula Yang Masih Bertahan Untuk Menghadang Rombongan Muslimin Di Antaranya Iklimah Bin Abu Jahal Safwan Bin Umayyah Suhail Bin Kodama Dan Seorang Laki Dari Bani Bakar Yaitu Hamas Bin Kois Pada Tanggal 20 Ramadan Tahun 8 Hijri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kau Muslimin Sampailah Di Zutawa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menundukan Kepala Sampai Menyentuh Pelana Kuda Yang Beliau Tunggangi Hal Ini Sebagai Tanda Ketundukannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Allah Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Membuat Strategi Untuk Mengepung Mekah Yang datang Dari Berbagai Penjuru Di Antaranya Pasukan Khalid Bin Walid Bersama Bani Asla Sulaiman Gifar Muzayimah Junainah Dan Beberapa Kabilah Arab Lainnya Masuk Dari Sebelah Selatan Menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Bukit Sofa Pasukan Zubair bin Awam Yang membawa Bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berada Di Sayap Kiri Mereka Masuk Ke Mekah Dari Arah Utara Dan Menancapkan Bendera Di Al-Hajun Dan Menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Sana Tiga Pasukan Sa'ad Bin Ubadah Masuk Dari Arah Barat Bersama Kaum Ansor Yang Keempat Pasukan Abu Ubaidah Bin Jarrah Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Bagian Atas Yakni Bukit Hin Setelah Memasuki Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Segera Masuki Masjid Al-Haram Dan Menghampiri Hajar Aswad Dan Mencium nya Kemudian Beliau Tawaf Mengeliling Ka'bah Pada Waktu Itu Di Sekitaran Ka'bah Ada 360 Berhala Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kalim Muslimin Segera Menghancurkan Berhala Yang Ada Di Sekitaran Ka'bah Tersebut Pada Saat Yang Sama Orang-orang Quraish Memenuhi Masjid Al-Haram Menunggu Keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Tiada Tuhan Selain Dia Satu-satunya Tiada Sekutu Baginya Dia Menempati Janjinya Menolong Hambanya Dengan Tangannya Sendiri Dia Menghancurkan Musuhnya Wahai Orang-orang Quraish Sesungguhnya Allah Telah Mengambil Keangkuhan Jahiliyah Dari Diri Kalian Demikian Juga Atas Kesombongan Atas Nenek Moyang Kalian Manusia Berasal Dari Adam Dan Adam Berasal Dari Tanah Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Membebaskan Kaum Kafir Quraish Faktor Keberhasilan Penaklukan Kota Makkah Yang pertama Hilangnya Pengaruh Yahudi Yang kedua Kaum Muslimin Semakin Kuat Dan Besar Dalam Segala Segi Kehidupan Bangsa Arab Tiga Tiada Suku Lain Yang Bersedia Membantu Kaum Quraish Dalam Menghadapi Kaum Muslimin Kaum Quraish Semakin Lemah Setelah Pemuka Mereka Masuk Islam Semoga Pembelajaran Kita Ini Mendapatkan Ilmu Ya Manfaat Amin Rabu Amin Untuk Itu Mari kita Tutup Dengan Doa Bismillahirrahmanirrahim Wal asri Innal Insanana Fi Khusrin Illah Illalladzina Amanu Wa Amilu Salihati Wadawasaw Bilhak Wadawasaw Bis Sober Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Fafil Akhirat Alhamdulillah Rabbil Alamin Minni Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh D 00 D 00 Terima kasih.